Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ketemu lagi di channel Zodiacarian Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang CEO-CEO yang akan mendapatkan hoki atau keberuntungan Di bulan Maret tahun 2021 Nah apakah CEO dari teman-teman termasuk Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja Keempat CEO yang beruntung atau hoki secara segi keuangan maupun yang lainnya Di bulan Maret tahun 2021 Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki CEO Naga Untuk teman-teman yang memiliki CEO Naga Di bulan Maret tahun 2021 Diprediksi akan mengalami sebuah peningkatan keuangan Yang dimana peningkatan keuangan ini akan terasa sangat signifikan sekali Karena disitu ada beberapa hal yang mendasari alasan Kenapa kamu kok di bulan Maret tahun 2021 Bisa mengalami salah satu peningkatan keuangan Yang cukup signifikan Salah satunya adalah dari sisi pekerjaan Ataupun dari sisi usaha yang di bulan Maret tahun 2021 ini Semenjak selepas Imlek kemarin Memang disini terasa sekali Adanya perkembangan-perkembangan yang signifikan Dan membuat kamu berada di atas angin Begitu Untuk menguasai dari berbagai bidang Terutama dari pekerjaan Ataupun dari sisi usaha kamu Tetapi disini walaupun ada peningkatan secara segi finansial Juga ada beberapa persoalan kecil Yang kaitannya dengan pengelolaan masalah dalam kehidupan kamu Walaupun memang secara pengelolaan masalah Tidak mempengaruhi dari peningkatan keuangan tersebut Tetapi secara emosi dan secara perasaan Itu cukup mempengaruhi diri kamu dalam Mengendalikan stabilitas dari emosi kamu Karena memang di bulan Maret ini Poin yang bagus yang pertama Peningkatan secara keuangan tentu saja Dan poin yang kedua hal buruknya adalah Ketika kamu tidak bisa kontrol Kendali kamu terhadap perasaan emosi kamu Dan disini Jangan teman-teman yang memiliki sionaga Mengasumsikan Bahwa emosi itu hanya rasa marah Rasa jengkel dan sebagainya Tetapi disitu ada rasa kesedihan Ada rasa kecewa dan rasa kekhawatiran Nah disini emosi itu boleh-boleh saja Tetapi usahakan jangan terlalu berlebihan Apalagi di bulan Maret tahun 2021 ini Ada keberuntungan atau hoki yang cukup tinggi Terutama dari segi finansial kamu Dan hal ini yang harus kamu syukuri Dan harus kamu jaga Terutama sampai dengan akhir Dari bulan Maret tahun 2021 Jadi sionaga adalah salah satu zodiac Cina Yaitu sionaga untuk tahun kelahiran Berada di deskripsi Bisa teman-teman bahas ya Bisa teman-teman baca Yang beruntung atau hoki Di bulan Maret tahun 2021 Dan kemudian Sio atau zodiac Cina yang kedua Yang beruntung di bulan Maret tahun 2021 Adalah teman-teman yang memiliki Sio macan Nah Sio macan ini bisa dikatakan Kenapa kok beruntung banget Di bulan Maret tahun 2021 Padahal seperti yang disampaikan Di bulan Februari kemarin Banyak sekali pergejolakan masalah Yang dihadapi Nah disini Poin yang pertama Memang seperti layaknya seekor macan Yang dimana dia berani Untuk mengorbankan dirinya Untuk menyelesaikan Semua masalah yang dihadapi Dan di bulan Maret ini Bisa dikatakan Ada keberuntungan Atau ada hoki Terhadap penyelesaian masalah Dari teman-teman semua Yang berzodiak macan Atau bersio macan Dalam mitologi zodiac Cina Tentunya ini sangat baik sekali Terutama untuk kelangsungan hidup Teman-teman semua Pada bulan Maret tahun 2021 Ada dua hal Yang sangat positif Atau bisa dijadikan patokan Untuk ukuran keberuntungan Atau hoki Dari teman-teman Yang memiliki Sio macan Yang pertama adalah Berbicara soal masalah Oke masalah Kamu memang silih Berganti datang Tetapi disitu Ada keberuntungan Keberuntungannya apa Keberuntungannya adalah Setiap masalah Yang kamu hadapi Di bulan Maret tahun 2021 Termasuk Masalah yang kamu bawa Dari bulan Februari Tahun 2021 Itu akan terselesaikan Pada bulan ini Sehingga secara Segi penyelesaian masalah Kamu ada keberuntungan Yang sangat luar biasa Ada hoki Yang sangat luar biasa Terhadap penyelesaian masalah Yang saat ini Sedang kamu hadapi Dan berbicara Soal kondisi Kekayaan kamu Atau kamu akan kaya Di bulan ini Di bulan ini Posisinya adalah Memang kamu akan kaya Tetapi memang Ada proses Untuk menuju ke sana Dan disini Proses itu memang terasa Dan saat ini Kamu hanya tinggal Menikmati prosesnya Dan memperbaiki Serta mengevaluasi Hal-hal apa saja sih Yang sebenarnya Menjadi hambatan-hambatan Untuk kamu Terutama di bulan Maret Tahun 2021 Ini dan potensi Untuk menjadi kaya Di bulan Maret Tahun 2021 Memang cukup terbuka Asalkan kamu bisa Mengevaluasi Tentang kesalahan-kesalahan Apa saja Yang harus kamu evaluasi Dan tentunya Dengan kemampuan kamu Sebagai seekor macan Masa iya Kamu akan kalah Dengan yang namanya Keadaan Kan itu Tidak mungkin sekali Maka dari itu Untuk teman-teman Yang memiliki Sio macan Dalam mitologi Zodiak Cina Disini teman-teman Bisa mendapatkan Keberuntungan Atau hoki Di bulan Maret Tahun 2021 Dan kemudian Sio yang ketiga Yang akan beruntung Adalah Sio Kuda Nah kenapa Sio Kuda Di bulan Maret Tahun 2021 Ini bisa dikatakan Mendapatkan Keberuntungan Pertama Memang Sio Kuda Disini secara mental Dia tidak kena lelah Dan tidak pernah Merasa mengeluh Terhadap rasa capek Yang dirasakan Nah disini Berbicara soal Permasalahan Berbicara soal Pekerjaan Ataupun usaha Memang cukup Melelahkan Memang cukup Meletihkan Tetapi Apakah yang terjadi Pada Sio Kuda Pada bulan Maret ini Dia tidak pernah Merasa lelah Dia tidak pernah Merasa capek Dengan apa yang Saat ini dijalani Dia selalu ikhlas Mengerjakan apapun Selagi itu halal Selagi itu Tidak menyakiti Orang lain Karena apa Sio Kuda memiliki Prinsip bahwa Hukum karma itu Berlaku Kalau kita menyakiti Orang lain Maka kita juga Pasti akan menerima Rasa sakit itu Mungkin bukan sekarang Tetapi nanti Nah itu yang Dipegang teguh oleh teman-teman Yang memiliki Sio Kuda Dan hal ini Menjadikan Sio Kuda Agak sedikit Berhati-hati Di dalam melakukan Tindakan apapun Baik di dalam Pekerjaan Ataupun di dalam Usaha teman-teman Yang memiliki Sio Kuda ini sendiri Dan tentunya Disini ketika Berbicara soal Keberuntungan Atau soal hoki Untuk teman-teman Yang memiliki Sio Kuda Pertama Jelas secara Kondisi finansial Disini bisa berlari Cepat Artinya Kamu tergantung Diri kamu Apakah Pemasukan itu Akan kamu Lebarkan Apakah Akan kamu Kejar Terus-menerus Karena Sejatinya Kamu ini Pelari yang cepat Dan tentunya Di dalam Mengejar Rezeki Sangat baik Sekali Untuk bulan Maret Tahun 2021 Dan disini Kalau bisa Saya lihat Dan saya Katakan Untuk teman-teman Yang memiliki Sio Kuda Potensi-potensi Untuk bisa Beruntung Dan hoki Mendapatkan Kekayaan Dari segi Keuangan Sangat terbuka Lebar Tergantung Bagaimana Kamu Memacu Kuda Kamu Apakah Kuda Kamu Akan Dipacu Dengan Kencang Apakah Kamu Akan Memacu Kuda Tersebut Dengan Lambat Dan Ini Semua Keputusan Berada Di Tangan Kamu Sendiri Dan Kemudian Sio Keempat Yang Akan Beruntung Atau Hoki Di Bulan Maret Tahun 2021 Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Sio Babi Kenapa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Sio Babi Akan Beruntung Karena Disini Dia Bisa Menyesuaikan Terhadap Keadaan Yang Ada Nah Poin Yang Pertama Berbicara Bulan Maret Tahun 2021 Sio Babi Bisa Menyesuaikan Terhadap Kondisi Kondisi Yang Ada Sehingga Walaupun Sebagian Besar Diantara Kita Mengalami Pembatasan Sosial Skala Besar Tetapi Sio Babi Bisa Beradaptasi Dengan Baik Sehingga Dengan Sio Babi Bisa Beradaptasi Dengan Baik Maka Untuk Teman-teman Semua Yang Memiliki Sio Babi Bisa Menyesuaikan Terhadap Kondisi Saat Ini Sehingga Bisa Relevan Dengan Apa Yang Teman-teman Inginkan Dan Berbicara Soal Keberuntungan Ataupun Hoki Yang Akan Didapat Oleh Teman-teman Yang Memiliki Sio Babi Adalah Pertama Dari Segi Keuangan Walaupun Memang Di Tahun Ini Tidak Begitu Baik Secara Segi Keuangan Tetapi Bisa Dikatakan Rezeki Itu Ada Ada Saja Selalu Saja Setiap Hari Ada Rezeki Walaupun Memang Secara Jumlah Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Harapkan Tetapi Memang Kamu Harus Mensyukuri Karena Keberuntungan Dan Hoki Kamu Adalah Dari Rezeki Yang Kamu Dapatkan Setiap Hari Baik Dari Usaha Ataupun Dari Pekerjaan Kamu Dan Tentunya Di Bulan Maret Secara Peningkatan Finansial Akan Ada Sesuatu Yang Membahagiakan Dan Tentunya Ini Harus Kamu Raih Dan Harus Segera Kamu Dapatkan Jangan Hanya Menunggu Di Tempat Walaupun Terdampak Daripada Ini Semua Tentu Saja Kamu Pasti Bisa Untuk Adaptasi Dengan Situasi Yang Relevan Dengan Keadaan Kamu Dan Ini Bisa Dikatakan Hoki Ataupun Keberuntungan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Sio Babi Dan Ini Gambaran Untuk Keempat Sio Yang Beruntung Atau Hoki Komparasi Dengan Zodiac Pada Umumnya Supaya Teman Teman Bisa Lebih Berhati Hati Lagi Dan Tentunya Ini Harus Bisa Menjadi Motivasi Dan Referensi Untuk Teman Teman Semua Untuk Yang Mau Bertanya Silahkan Tulis Di Komentar Atau Bisa Chat Di Facebook Zodiac Harian Nanti Ada Admin Monika Listia Yang Berbicara Soal Sio Di Tahun 2021 Tepatnya Di Bulan Maret Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebot Dining Pangastuti Jaya Hadid Dining Rat Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa